Ini kita nunjukkan kamera, coba, Nek. Udah? Udah? Satu, dua, tiga. D! Siarkan secara tidak langsung dengan mematuhi protokol kesehatan semua kru yang hadir sedikit. Boleh ulang gak? Tuh kok terbata-bata ya. Gak apa-apa gugup ya? Kenapa gugup? Bentar kita bahas ya. Oke, yuk ulang yuk bisa yuk. Yuk ulang semangat ulang. Ayo kak ulang. Gak kelihatannya ulang ngefans sama binang tamu kayak kali ini. Yuk ulang yuk, semangat yuk. Let's go. Disiarkan secara tidak langsung dengan mematuhi protokol kesehatan semua kru yang hadir sedikit dan sudah melakukan tes web. Mari kita sambut yang punya rumah, yang punya duit, yang punya acara Fidi Aldiano. Terima kasih ulang. Dan bintang kamu punya komodil eksotis woman atas Indonesia, Sarah B! Terima kasih. Maaf, tim gue tuh ngefans sama lu. Gugupnya kerasa. Ya, sorry banget. Gak apa-apa. Buat Kak Ujang. Buat? Ujang, boleh gak? Merah gak tuh alis lu? Pipi, pipi, mati pipi. Gimana Sarah? Kita kemarin tadi udah ngobrol-ngobrol kemarin. Dan sekarang ini adalah waktunya kita ngetes kemampuan otak kita. Are you ready? Ini adalah challenge lagi. Sebentar kemarin lu udah di challenge-challenge di model house, di kompetisi-kompetisi lu. Sekarang kita challenge lagi kayak hidup kepenuhan. Challenge ya. Baiklah. Sama juga hidup. Sama juga hidup. Apakah kamu pede? Katanya sih harus pede sih ngelawan kabinir. Setelah gua tadi nonton secuplikan blog lu ya sama siapa? Yumi. Gua ngerasa kayaknya. Oh iya. I have loh ini ya. I have a chance. I have a shot. I have a shot. Yakin. Yakin banget. Tadi dia masih ditanya, Milih jelek kaya atau miskin tapi cantik? Jelek miskin. Kayaknya dengan kelemotan yang sama. Kayaknya gua ada kesempatan untuk aku menang. Sebelumnya gua mau nangin dulu. Kita semua tau. Tadi kita sempet bahas di obrolan-obrolan sebelumnya. Lu tuh komisar kuliah lu sekarang masih di Markom BINUS ya. Tahun terakhir. Tuh. Ada skripsi. Sebelumnya SMA lu apa? Tapi IPA atau IPS? IPS. Ini aku bilang IPS ditanya IPA lagi. Oh enggak. Disini jahat. Sama costnya. Jadi karena kalo misalnya, iya. Jadi disini ini tim gua ada Ujan Mang Ijah ya. Yang dia bikin pertanyaan tuh selalu walaupun gua yang bayar mereka. Gua yang gaji. Gua yang kasih atas untuk berlindung. Makanan box setiap hari. Gak ada bela hostnya. Jadi dia pasti akan bela biar yang tamunya. Betul Ijah? Gimana sih? Hitung-hitungan ya boss kita ya. Hitung-hitungan banget deh. ITBL. Karena biasa aja. Karena biasa aja. Oke. Emang Ijah, Ujah hari ini pertanyaannya akan mengerucut kemana ya? Lebih ke dunia yang salah sendiri. Kesnya tentunya. Aduh. Pengentuan umum tentunya dia ada disini. Dan juga dari Rika juga sendiri. Sebagai penyanyi juga ada. Oh ada. Oh imbang ya. Oke imbang. Langsung aja kita masuk ke babak pertama di Siapa Cerdas Dia Cermat. Gak suka banget nih gue mau malukan diri sendiri. Gak ada. Oke jangan terkeco dulu dari kisih-kisih yang tadi sudah diberikan Ujah sama Ijah. Karena mereka suka misleading gitu ya. Baik. Yuk kita mulai aja. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Metaverse Fashion Week atau MVFW. Merupakan acara yang diselenggarakan oleh platform virtual 3D Decentraland. Yang berlangsung dari 24 Maret sampai 27 Maret 2022. Kemarin. Kemarin ya. Udah terlangsung. Pertanyaannya. Di tahun 2012 lalu umur seorang nenek genap 8 minggu. Tahun berapakah sih nenek lahir? Hahaha. Tenang saja ada pilihan kayaknya. Tenang. A. 1945. B. 1948. C. 1950. D. 1958. Boleh lah pertanyaannya gak? Pertanyaannya gini. Di tahun 2012 lalu umur seorang nenek genap 8 minggu. Tahun berapa kasih nenek lahir? 19. 1948. 8. Jujur nih gue gak tau. Satu Windu tuh berapa sih? Iya, jangan dilihat tau. Iya, jangan dilihat tau. Berapa Windu? Delapan Windu. Oh, delapan Windu. Dengarnya dua. Delapan Windu di tahun 2012 lalu. Oke. Ini kita nunjukin kamera. Dengar. Jangan dilihat. Sudah? Duh. Satu dua tiga. B. AHAHAHAHAHAHAHA. Bentar ya. Baru sekali di... Persejarahan video game. Pertanyaannya pilihan ganda. At least coba. Ini langsung... Aku nyerah semua guys. Aku gak tau. Baru sekali Tadi aku jawab B sih Lu udah liat gua Ketuk, keapus dikit Gara-gara gua heboh tadi barusan Tapi gua hitung B, lu liat gua tadi ya Jawabannya? Betul Apaan lu? Dia katanya dia jawabannya Gatau dia lang jawabanku baru dia bilang B Kan tadi aku jawab B kan? Dia nyebut tadi 19.08 Lebih cepet Lebih cepet Tapi berani untuk menjawab Selamat utama Selamat utama Wah ngakak anjir Ini pertama kali anjir Oke Pertanyaan kedua Vidya Liana dan Sarah Tumiwa Kan pasti tau dong Karadi Levine tau kan ya Model, aktris, bisa nyanyi juga kan Dia tuh Sarah ada liatan jadi penyanyi ga sih? Ada Ada Luat, 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 luat Yuk, yuk Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Mungkin gini Ada niatan buat ikutannya Tem Boys & Girls Edition Cucok gak sih, Wak Cucok gak sih, Wak Cucok gak sih, Wak? Gak Wak Gak Wak Masa sih Gua gak bisa foto Kena pose Gak bisa pose Ya, dia kena pose Coba editor kasih fotonya Vidi Yang post di Instagram Pasti Menurut aku sih ekspresi kamu Sudah on point banget Oh Lu namaya lo Ya banget, kita langsung aja ke pertanyaannya Aduh, sakit perut gue berusaha mbak Ajit Udah fokus dulu Iya Benar atau salah mas panca atau panca makru Juri yang tayang kelahiran tahun 1968 Lu jangan mudah-mudahan tau tua-tuain orang ya Mas pancet siapa tau nonton lho Mas pancet siapa tau nonton lho Dia sih terlihat proses sangat muda ya 68 tuh semua orang main-main Memang 68 tuh berarti tahun ini umur 5, 6 Mas panca kalo salah maaf lho Ngasih pressure nih Nah harus salah doang kok Sampai-sampai Ya dia belum jawab 1, 2, 3 Salah Jawabannya adalah Sara Benar Benar Mas panca Karena aku sering bilang harus 23 tahun berkarya Oh lo tadi ngitungin 2022 kurangin berapa gitu Mengandai aja Ya sekitar-sekitar sih itulah Sejak tadi pertanyaan pertama langsung nyerah Itu tadi lo kayak andai-andainya lumayan Lo main jalan lagi atau gamuk Oke baik Kita harus ngalahin gue rumah Tapi dari semua juri di NTN Lo paling takut sama siapa Setiap kali penjurian Paling takut? Serius? Karena kan dia yang kayak head of the head Iya Kadang tuh kalo diri depan panel tuh Foto muncul Kalo nak I don't like it Mood tuh langsung Aduh Kalo dia pake I don't like Ujam 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 baru mulai Ujam baru mulai Ujam yuk bisa yuk Bentar, kok 2-1 sih? Tadi pertanyaan pertama, bener-bener 1-1 ya? Iya. Bingung, bingung, bingung. Nah, dua orang ini kan tergolong sukat revoling-nya nih, Mon. Pertanyaannya nih, ibu kota negara Vietnam adalah A. Pinoy, B. Saigon, C. Hanoi, D. Haipong. Ibu kota yang Vietnam nih. Udah. Udah. 1, 2, 3. Hanoi. Betul! Yeay! Lo udah pernah belum ke Vietnam? Belom. Gue juga belum nih. Yuk. Pingin? Ada, lo mau ngapain disana? Gak tau juga. Makan POC. POC tuh beda lagi mungkin. Ada apa lagi tuh POC? PHO. PHO. POC? Aduh, iya sih. Gue pingin makan. Ada aman resort juga disana, Bukit. Oh, bener-bener. Bener-bener. Bener-bener, aman-aman. Aku tuh kuada negeri baru ke Malaysia, Singapore doang. Sedih banget gue sih. Enggak sih, itu lebih banyak daripada biarkan orang yang lompon ya. Gak apa. Gak apa. Gue juga kok terakhir keluar negeri. Eh, gak deh. Gue baru kenal. Gue. Kombo. Halo, US. Halo, boleh nonton vlog US gue. Silahkan. Ada link-nya di bawah ya. Takut banget lho. Takut banget lho. Takut banget lho. Caranya-cara mau nge-blog lho. Betul. Kita sering-seringin ya nge-blog ya. 3,2,2,2,2,2. Mbak Yudu punya Youtube cara gak sekarang? Isinya ngapain? Baru dua video sih kebetulan. Apa tuh kayak nge-blog sehari-hari? Yang pertama tuh kayak 24h sama aku. Yang kedua question answer. Itu beneran 24 jam gak lo nge-editnya? Bukan aku yang nge-editnya. Jangan jauh-jauh ramat lah. Biar kayak nanti kayak. Oh iya sih itu gila. Seharian tuh diikutin kamera gitu. Capek banget rasanya. Capek banget. Padahal. Di end time juga harus berapa bulan ya gitu. Oh iya kalo di end time nya 24h per tidur sampe tidur tuh cctv nyala. Serem ya. Ngerus apa-apain ya. Gak bisa ya guys. Kalo tidur lu maksudnya jadi dulu kayak. Bukan kayak keliatan ya. Ini sih model. Paling jelek gak model tidurnya? Adalah. Kayaknya aku juga jelek kalo tidur. Semuanya jelek sama tidur. Banyak yang suka mangap loh guys. Oh iya ya. Kesorot ya bikin kompilasi harusnya ya. Harusnya tuh bikin dong. Ya bikin kompilasi harusnya ya. Oke next question. Pertanyaan berikutnya. Rumput adalah makhluk hidup yang mampu mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang tersimpan dalam makanan. Pertanyaannya nih. Benar atau salah Amerika Serikat adalah negara terluas keempat di dunia. Apa hubungannya Bambang? Dia kan merumput. Bentar nih ke PD. Jadi Amerika ada rumput gak? Ada. PD ya. Oh udah mulai. Apakah semua tim gue kayak gini. Ternyata ya? Iaayah. Bener2. Aduh. Betul. Bentar. Sudah. Betul, 2, 3. Salah. Salah lagi dua-duanya. Serius? Bener4. Bener2. Oh ternyata gue punya kayak ketiga gitu. Iya. B Clay berat ketiga. Pasti banyaks yang gak ngelaskas ya. Kan pertama Rusia. Kedua China. Absolutely. Terus ketiga apa? Ketiga Greenland bukan sih? Coba, ayo Pasti punya dong udah tanya tip gue Aku kira ketiga Amerika Iya, gue kira ketiga Amerika Oke, berarti ayo Ujang Satu apa? Ketiga empat jang Yang pertama Rusia betul Yang kedua Kanada Kanada malah Iya, Kanada Gede juga tuh Gede Empat baru US Saya akan makan Kanada 5 Brazil Oh, 5 Brazil Ini score sementara berapa nih? Masih 32 Masih 32 Iya, nggak usah diingetin gue Tampung Biar lebih semangat lagi Iya kamu, aku semangat Semangat kompetisi kamu tuh mana? Ada, 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 yuk bisa Kamu tuh harus inget kenapa kamu disini Kenapa? Tujuan kamu apa? Tujuan aku supaya orang-orang Aku sebagai orang yang lebih pintar Tapi ternyata gagal Ini tuh edutainment Iya, mantainmentnya doa Edu-nya tuh diguak Lurang Tapi semoga gamers-gamers Tonton ini agak nambah ilmu ya Satu, amin Pasti Semoga ya, oke Yuk Pertanyaan terakhir Ikatan di mana pasangan elektron umum Tertarik pada atom disebut Obligasi kohalit kutub Maksa Pertanyaannya Pada episode The Girl Who's Not Fit Enough In the Time Cycle 2 Urutan keberapakah Sarah dipanggil Luna Maya Kedepan untuk lolos ke barang The Girl apa? Selanjutnya The Girl Who's Not Fit Enough Who's Not Fit Enough tuh episode mana? Nah, kita gak boleh ngasih tau dong di episode-nya Dia kok yang main adegan apa ya? Iya, betul Ada pilihan gandanya tentunya Oh, ada pilihan ganda Iya, ini pilihan ganda A 6 B 3 C 5 D 9 Udah dipanggil nih buat lolos nih The Girl Who's Not Fit Enough Oh, episode yang itu wansi Kita gak boleh ngasih itu Baru ya di sini Ini biar kenangan tangkap ini nonton beneran gak sih? Oh, iya bener-bener Kita lihat aja jawaban Gua gak lumayan peri ya dengan jawaban gua ya? Oh Apakah gua bisa lebih mengenal lu dibandingkan lu mengenal diri lu sendiri? Oh Lu jawab ya gini-gini dan ganda Sarah Hehehe Lu jangan ketik gak tau lagi Gua kiranya udah gak banget jawabnya tau Udah? Udah? Gak tau ngejebak gue ya? Nggak Kita gak ada ngejebak di sini Lu kan gak tau? Iya, gitu juga Eh, siapa bilang? Coba ya kebesikan ya Satu Dua Tiga I don't know I always fit Gua gak tau tapi ngerasa gua sih, gua selalu fit Jadi di situ dia number one Number one Jawaban gua ada deh Salah Salah Hah? Yang gua dari itu enam Iya Sembilan itu enam Eh, jawaban gua gini Apa? Kebalikannya sembilan Gak ada Gitu dulu The Goal Always Fit tuh apa sih? Ya Episode apa? Episode kedua The Goal Always Fit Yang digantung itu yang kebalik Itu Unexpected Ini yang di YouTube Itu tulisannya Judulnya itu Kita kan gak tau ya Maksudnya waktu syuting sama waktu YouTube itu Sialan Sialan Coba-coba challenge aku apa kok kalo out order aku Oh, sedap, mantap Di challenge tujuh Unexpected enam Marionette Enam, kok gak salah Hah? Kenapa lu bisa inget sih lu? Balet tiga Urutan, ini dipanggil ya? Iya, kalo out order Iya Balet tiga Girl on billboard lima Divisi dua On the show satu Wow Lu ingetannya lumayan bagus ya? Lumayan Mau tantang keingetan aku, aku pinter banget sih kalo ingetan Tau gak? Itu salah satu model yang bagus buat apa? Jadi, actors Hafal script ya? Hafal script Kamu mendukung aku banget ya? Aku dukung Aku dukung Karena sekali lagi aku percaya tabungan emosimu banyak Hahahaha Menurut gua sih, daripada kayak Sia-sia dikeluarin ke temen-temen lo yang mungkin kurang faedah Dijadikan itu percuanan Iya kan? Harus cuan guys Iya kan? Gitu menurut gua Tapi kemarin kita sempet ada challenge acting loh Nah, kan? Tau gak challenge apa? Apa? Please welcome Oh my god Who is he? Nah, itu ya Kalo gua boleh tau Ya tanya itu waktu lu nonjok orang itu Lu mau nonjok siapa? Sebenernya Yang bikin lu kesel tuh ada Gak ada saat itu Gak ada sih, cuma acting aja Gak mungkin Kayaknya natural banget soalnya Apakah ada contestant yang bikin lu Pingin lu nonjok ke orang? Contestant sih enggak Gak ada Tapi itu mungkin dari Mungkin sianggutur Roma sekali lagi ya Emang rati jadi actor saja Oh mantap Boleh sign aku Screenplay atau apa gitu Oh Boleh sign aku Ini maksudnya apa? Kontrak lu disini sign Jadi disini kayak sign gitu Sarah, aku mau jadi artis Eh? Ini adalah babak bodoh Wow Wow Apakah Nafi akan mengejar Atau Sarah akan meninggalkan jauh ya Oh ya Skor sementaranya berapa? Masih Masih sama tadi ya Tiga, dua kan? Tiga, dua Iya oke Bonusnya apa? Bonusnya apa? Bonus ini game baru ya Disini jadi dipastikan kakinya kurang-kurang Tapi tadi Sarah sudah sedikit tau ya Oh Tiktok ini tuh Cam 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 Oh ini juga tau Oh tau Tau juga dong Karena anak tiktok juga guys Yes Gimana gimana? Jadi Kita makan Dado dulu dan kita rajin dulu Ya Seperti biasa ya Kita akan lempar dadu dua kali Dimana total skor dadunya ini akan menjadi total skor tambahan untuk bonus Right? Tapi ini di mainkan tiga kali Sekarang ini kan Oke Siap Sarah dulu boleh lempar dadunya Dua Tambah Lima Tujuh poin Oke Kita berarti sekarang akan main Cam 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 Dimana kita disini nyari tiga poin ya Tiga poin Jadi siapapun yang langsung Apa Udah hit skor tiga dia menang Right? Tiga poin Hah? Mendapatkan ekstra poin tujuh poin Oke Terus siapapun yang pertama Mulai Pressure Wak Tua Dua Tiga Dua Cam 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 David Cam 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 Help Lagi David Lo lagi Cam 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 Masih ada kesempatan ya? Sampai dia dapet tiga dulu Sampai dia dapet tiga dulu baru dibesok kan? Ayo Tadi Ternyata dia ya? Lagi Cam 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 Lagi Siapa Ini dia diam Geter 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 Ini Nie misma nengen Emang bikin anxiety buat gue Duh Obat gue siapin ya Cam 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 DEM Kenapa sih lo? Cam 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 Jamjah Tambahan tujuh poin untuk Sarah Jadi tau sekolah berapa? Sepuluh, sepuluh, dua Udah sama-sama gue kalo mau nih guys capek udah gue Gue pengen ganti konten gue deh Kita kontennya konten-konten puisi aja boleh gak? Konten nyanyi gitu loh Apapun deh selain gue kalah gitu Oh udah ya? Oke jadi jangan seneng dulu karena kita masih ada bebak terakhir Dimana kita akan menentukan nih yang memenangkan bebak ini Memegang title pemenang video game pada episode ini Oke Kita langsung masuk ke bebak final round and round and round Di bawang final round and round ini bakal ada dua macam permainan Kenapa lo happy ya lo ya? Sebel banget Yang pertama kita akan main abis 5 dasar Seperti biasa kita, lo sering kan belum main abis 5 dasar Satu lagi kita akan main namanya TTS Dimana itu adalah Tebak Tebak Song Akan di play sama Ija dan Ujang ini Akan ada lagu, kalo misalnya lagunya bahasa Indonesia Akan di play sama mbak Google ini dengan ditransi ke bahasa Inggris dan YouTube Plus baliknya Oke kita langsung mulai aja Yang pertama kita ke Tebak Tebak TTS Tebak Tebak Song Oke Ini capa cepet gitu ya Iya Tebak Oke 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 Kalau lo mau lanjutin nyanyinya Katanya lo juga ada passion di dunia tak suara kan Jangan nanti ke banting Apanya di banting? Mentalnya Mentalnya Kita liat ya Biarkan baik baik Oke 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 Jadi bersinar terang, malam ini kau dan aku Kita yang indah seperti berlian di langit Mata ke mata Siapa dulu tadi? Siapa? Vidi dulu Rihanna, Diamonds Diamond in the sky shine bright like a diamond Betul Kenapa Rihanna tiba-tiba ya? Ya tadi lagi ngomongin Rihanna Oh Berarti YouTube Tenders Apa? Lagu Runway Oh iya Ada Kurangnya ini dibayar ya emang kasih dia Iya memang dibayar Ini kayak karyawan gue Aku gaji emang Tapi gak untuk mengenangkan ini sebetulnya Lanjut, petang yang kedua Kita main AB Cima Dasar ya Oke AB Cima Dasar Aduh bentar, lucu banget kukunya Alalala Alala Alala A A A A A A A A B C D E M G H I J K L M N E E Sebutkan nama-nama supermodel Indonesia atau internasional Nomi Campbell Nomi Campbell Gak tau TADAAA 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 Ya 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 Kalo misalnya tadi gue juga pencet gue juga gak tau Eh gue gak mau nana Mirda Jadi dia kan model juga Naik Kila Mirda Naik Kila Mirda Berapa skornya ini berarti? Skornya 11-3 Jauh ya Yakin masih mau main? Mai sih ya Mau gak mau Karena kita harus selesaikan nih program Kayak aku suka banget sama daya juang kamu nih Ya gak apa-apa Yuk aku bisa jadi Dark Horse disini Ayo Pertanyaan selanjutnya Ya Dengarkan Bye bye I thought we would be together So much the same Your background in mind I don't think they'll Ya HTT di Jalan Tulus Wah gila lah Jadi ini bener-bener posisi ya Iya Betul 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 Aku gak pernah denger lagu itu Gak mungkin Gak berani Gak berani Gak berani Takut sedih Ooooooh Kenapa memang Kamu pikir kamu Asan dan garam dan akan bertemu di Belangga Gak ngerti lagi kan gak pernah denger juga Ya juga Ya juga Gue kasih rap ngajar lagu juga dia kaya I'm fused Tak pernah denger Kenapa lu Kenapa lu takut denger? Lagi gak pengen galau aja udah sering nangis soalnya Ya ampun Kenapa sih kalo gak tau nangis yang tracker tuh Lu nangis tracker karena apa? Netizen Haters-haters Oh jadi mungkin kesannya sekarang lebih kedengar yang gojekan Gojekan gitu yang rebel Ya iya That's That's my song Mungkin lu bisa dengerin lagu ada bagus tuh Tentang netizen ya Oh gitu Judulnya I don't mind Oh iya Lagunya siapa yang nyanyi? Ada lagunya vidialdiano I don't mind No I don't No I don't mind Sama Cheryl Shanavia Aduh aku kayaknya kurang suka sama dia deh Hah? Kurang suka sama yang mana nih? Ada tiga soalnya Vidialdiano itu siapa sih? Hei Juga pengetahuan Kita juga gak tau Gata lu Itu gua saya Itu gua saya B GU SAYA Selalu itu gue tulus untuk netizen-netizen Yang kayak gue tau, di luar sana tuh banyak yang kayak bilang gue kenapa-napa atau apa yang dragging me down Tapi gue selalu kayak looking up dan gue selalu akan menuju ke atas Asyik, oke, setiap gue dengerin Dengerin ya guys, bisa langsung dengerin di sini Ini utama-tama kedian editor Bagus Oke, eh, gue mau nanya komentar yang bikin lo nangis tuh Komentar yang bikin aku nangis? Selalu ngebandingin aku sama Helen Kayak mereka lebih pengen Helen yang menang, jadi kayak ngejelek-jelekin aku lah Kayak gak ada skill-nya menang orang dalam, menang anak emas, nyogok Banyak banget alasan-alasan orang tuh kayak mencopot gelar kemenangan itu dari lo ya Tapi lo ngerasa lo layak menang gak? Tapi enggak sih Kenapa? Kenapa? Gak tau, karena kayak ngeliatin aku sama Helen kayak aku lebih... Tuju Dia yang menang sih Dasarnya apa? Makanhomongan netizen kali ya Aku kayak skill-nya Helen lebih oke lah Editor-nya lebih bagus Kayak lebih cantik juga Jadi aku yang kayak Iya sih Makanya aku juga sempet mention juga kayak Aku pas talk to sama Helen, aku tuh bilang ke Helen kayak gue cuma pelengkap lo doang, gue udah tau lo yang menang Jadi aku bener-bener yang kayak fine with it juga Berarti ya waktu lo menang tuh lo gak nyanta sama sekali? Sama sekali enggak Tapi kan lo udah sempet ada obrolan nih sama Ya lo udah sempet ada obrolan di sosmed-sosmed lo, di tiktok atau dimanapun, di instagram live lo sama juri-juri ada Kak Luna, ada Kak Igun dan gak tau mungkin ada obrolan sama yang lain ya Itu lo sempet nanya, kenapa sih aku yang menang gitu? Nanya, aku sama nanya Kayak kalo misalkan lagi di interview kayak Emang aku kenapa dimenangin sih Kak? Aku tuh juga gak tau Karena kalo orang nanya, kita di Kavidi nanya Kalo jujur dari hati aku ya aku gak tau bisa menang Kaget juga kenapa Kalo mereka sih bilang ya Disip potensial di diri aku Kayak want to see more me in action lah di industri ini Terus kayak represent Indonesian beauty kata Kavidi udah dibilang Iya, iya, iya Dan gue sih berdoa lo bisa lebih melihat itu ya dibanding melihat netizen Karena menurut gue Kayaknya paling susah ya Karena I think I've been in your shoes Karena pertama kali gue juga masuk industri itu umur gue masih sangat muda dan gue gak siap sama tanggepan orang-orang di sosial media Iya, yang dulu kan gue juga sama lah Gue banyak dibandingkan sama nih solo pria lainnya lah gitu Dan itu juga bacanya It's not easy untuk lu ngebaca di sosial media lu terutama Lu tuh dibandingkan sama orang lain gitu Karena kayaknya Apalagi kita sebagai anak muda ya Kita tuh ingin punya identitas ya Kita tuh masih di tahap Pada saat itu gue ngerasa di tahap Gue tuh masih membuktikan diri gue Karena gue belum siapa-siapa pada saat itu Membuktikan diri tapi susah banget saat diri lu tuh selalu dibandingkan sama orang So I know it's been a very hard road lah buat lu Tapi gue sih berdoa Max-nya lu bisa lebih percaya lagi sama diri lu Dan gue gak mendengar lagi lu lebih percaya kanata netizen dibandingkan diri lu sendiri Amin Yuk Sarah, yuk! Bisa yuk Sarah, yuk! Juri lu kan lebih expert kan, juri dan kurang netizen kan Iya bener, yang lu ya Denger gue sih nih Saat lu udah lulus dari YNTM ini Saat lu buktikan bahwa Lu tuh more than Kata-kata jat orang-orang di social media lu Amin Amin Wuh! Makasih Semangat! 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 Semangat kita baca Oke! Semangat semangat! Semangat semangat! Ya eh, lo diingetin lagi skor gue 4 Sialan! Lu masih pertanyaan keempat di babak final round boleh? Oke ABC ABC pada dasar lagi Biarkan aku pernah nyanyi ya yang ini ya ABC pada dasar ABC deh bener-bener godong yang ini Hahaha Bener-bener kayak biar aku punya nyanyi dia kayak gak mau Gak mau Jadi dia cuma godong D Apa nih? Sebutkan nama-nama hewan herbivora Coba dulu tadi Gue mencet doang sih belum kepikiran Herbivora D D Dinosaurus Hahaha Gue bangga lah sama jawaban dia Berusan Gender semua binatang yang hidup pada zaman ini Dia memilih yang sudah punah jutaan tahun lalu Mungkin ada ya Dinosaurus yang Gak 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 ya tapi boleh gak Ada loh Tapi ada jenis yang Boleh gak? Iya ada ya Boleh gak dengar jawaban gue Boleh Domba Ya kan? Makan tuh sayur-sayur tuh Domba Rumput-rumput di US tadi tuh Aku Tau semua tuh Tapi di Dinosaurus kan ada yang makan rumput Bener 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 Kayak gue bilang kayak binatang ternak gitu Ape banyak gitu jenisnya gitu Kayak bilang kayak Burung Burung Ape Gitu Ada burung Ya kan? Iya Gue tadi mau bikin contoh yang lain tapi kayak Gue saat ini Momennya kurang pintar Contoh yang lain Ada-ada info yang datu dengan pokok itu Sebenernya herbivora Tapi kalo yang herbivoranya namanya Sauropoda Jadi dia tetap salah Yang bener pintar Yeay Skornya berapa? Sebelas lima Ternyata 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 Baru berapa bulan ya mbak Disini udah terrumus asa manis kehidupan showbiz ya Hmm Percepatan dunia ini Hahaha Oke 10 poin nih Pertanyaan terakhir Makanya fokus Siapkan Itu ya Either lo menang telak Atau gue yang menang Lagu ya TTS ya Aduh lagu lagi Dengarkan baik-baik Lagi dengarkan baik-baik Lagi dengarkan baik-baik Tarik napas saya Tembus langsung Beresopi ntar gue Hahaha Gue senang banget nih kan lu udah pede banget nih Kalo lu salah tuh ngakak sih gua Gak, gak mungkin salah Watermelon Sugar High Harry Styles Eh, itu watermelon dong ya Watermelon Sugar High Breathe me in Breathe me out I don't know If I could ever go without Go without Watermelon Sugar Haa Oh, pantusan gak dilanjutin Ada semangkak-semangkaknya Semangkaknya 21 5 Lu cepet banget sih Lu sama Harry Styles suka ya? Oh banget Lu pasti sengaja kan? Lu pasti udah tau kan dia suka sama Harry Styles? Lu pasti udah tau kan dia suka sama Harry Styles? Udah kan tuh fans sama Sarah? Udah kan riset Riset Salahan tuh musisi favoritnya Sarah itu Harry Styles Dari Harry Stylesnya apa dari One Direction? Dari One Direction ya Directionnya harus tuh berarti? Oh parah Parah? Separah apa sampe lu punya poster-poster? Dulu ya, banyak banget posternya Oh ya? Dari majalah Gorobek itu lu taruh di kamar Udah pernah nonton mereka pas Pernah dong yang waktu di Youtube? Di mana? Kan cepet di GBK kan ya lu? Di Indo ya berarti ya? Di Indo Kam! Ini kalah telak gue Kalah telak 21 21 sama? 25 Ya episode kali ini dimenangkan oleh binyang tamu gue Lagi Sarah Tumiwa Waaay Eh, ini hadiah untuk kamu sudah Sarah ya Oh iya? Oh iya? Waaay! Happy birthday loh Bentar! 25 April itu berarti apa ini? Taurus ya? Oh udah gak arias lagi ya berarti ya? Udah gak ya? Dikit lumayan menurut gue Taurus ya? Oke ini berarti sekalian kando dari kita ya? Ini lo bisa buka dan Oh gue dapet kado! Dapet kado! Ohhhh Padahal kan besoknya nonton ke BD Iya Kan, kan orang gak tau sih Jadi gak kapan Jadi kan tanya kan Iya Ini aku buka Iya lebih Ini ngagetin gak? Nggak Kalo ngagetin gue lebih kaget daripada lo Ohhhh Dui Sasongkok 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 Siapa tuh Sasongkok? Kalo kata Peace, Dui Martino Iya, eh Peace tuh gak ngerti sama sekali ya Dui Sasong itu siapa ya? Gua nonton video Eh gua nonton episode yang ada Dui Sasong udah datang Semana kayak Ohhhh Itu aku ngefans banget Iya Lu beneran ngefans banget sama dia Iya Karena lu nonton apa? Tetangga masa gitu Lucu banget Makanya gua ngetikin Dan waktu lu tau Peace tuh gak tau dia siapa Lu sebenernya? Enggak sih Dia banyak gak tau Buat-buatnya Buat-buatnya Dia kayak Semana udah Dia kan di zoom kan Muka lu kan Waktu ada dia Wah lu suka banget Gak tau segala macam Which kayak Oh Iya Oh iya Dui Apa dia ngomongnya? Namanya salah Dui Martino Dui Martini apa siapnya gitu Dan kenapa kopi? Sarah itu waktu Lagi karantina Dia apa? Iya Dia ketika pas udah selesai Suka banget jajan-jajan Nyayaan kopi suka banget kan Terus dia nge-pans sama Disa-sona Jadinya kita bikin branding sendiri ya Gitu Ada kopi dengan Maaf Mas Dui Kita bikin brandingannya nih Kopi Dui Kopi Dui Kopi Dui Mas Dui Makasih loh Sototmu Di sini emang kita budget banget Even kalo ulang tahun Itu budgetnya Ya ini Gak nyampe 50 ribu Gak apa-apa Tapi ini hal yang aku suka Tadi pas aku nyampe sini Aduh gue pengen beli kopi Deket banget sih Sama kopi Ini Gak apa-apa sebetulnya Tuku kira-kira Iya Deket banget kalo kopi tuku Aku udah yang kayak Pengen beli Dan masih dingin ya Masih dingin ya Masih dingin ya Masih dingin pula lagi Iya Ada gambar Mas Dui Sasona loh Mungkin ada yang udah sampaikan sama Mas Dui ya Mas Dui follow back aku please Orang aja Lo minta fall back Sebelumnya diobrol-obrol ya Dia sempet bilang Eh di kelas ini gak fall back aku Cuma liat Iya stalking stalking Instagram aku aja Lu juga gak follow gua Maimunah Pertanyaan gua Lu follow gak Dui Sasona di Instagram? Follow Oh dia lu follow Gua enggak Kayak kita follow ya bambang Lu belum follow gua Gua udah follow Udah 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 ya guys Catet guys Makasih ya Sama-sama lo Makasih ya Makasih juga untuk Sarah yang udah dateng ya Ke video game ya Selamat Sudah menang 2 kali tahun ini ya Udah menang INTM Menang video game juga Semoga ini jadi salah satu prestasi juga Jadi nanti kalo misalnya Ngalahin seorang Fidel Diano Hmm Jadi mungkin nanti kalo misalnya lu someday Mau ikutan Miss Indo Atau Putri Indonesia lagi At least prestasi lu gak kosong Pemenang INTM Cycle 2 Pemenang video game lawan Fidel Diano Jadi gak kosong Cuma kayak Ya aku isinya ya gitu ya Oke Sekali lagi terima kasih Sarah Gua coba-coba terima kasih Buat temen-temen yang udah pada nonton Dan request Sarah juga disini Dan komen di bawah ini Part 1 yang paling lo suka Dan bilang tentang lo siapa lagi Yang pingin lo undang gue ke video game next episode Lo ada kepikiran gak Yang menurut lo harus dateng ke video game? Siapapun ini Sama aku dong Lah lu kan udah Lagi Stop Kanta Widhi Hati-hati ya Selama ini ya Hati-hati ya Layangan putus Coy 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 Hati-hati layangan putus Mbak Widhi suka main layangan Hati-hati kalo main layangan layangan putus Gitu Maksud gue Suka Sluzon gue Ya kan Gue yang tantang Jadi tantang mas Dwi ya Iya mas Dwi Mas Dwi Aku tunggu masih di Video game Kenapa lo yang nunggu? Kan ini rumah gue Lo bakal ada disini Berarti Kaperi-kaperi Tau lagi alamat gue dimana ya Gak lagi ya Kali lagi buat lo juga yang mau ngirim pertanyaan Bisa langsung DM di NVA Records Di Instagram NVA Records Siapa tau pertanyaan lo yang akan kita bacakan Di next episode video game Sekali lagi Kongres Sarah It's nice meeting you Udah seneng sekali gue bisa ngobrol-ngobrol panjang sama lo Membuktikan bahwa apapun yang terjadi di social media gue Di tiktok gue Segala macem itu Belum tentu sama dengan apa yang terjadi di dunia nyata Ya Ya Betul Bener sih Nah tapi gue happy ketemu lo hari ini Oh Dan semoga lo happy juga ada disini Terimakasih buat semua yang udah nonton Sampai ketemu di video game selanjutnya Thank you Bye bye Gue jadi pingin juga nih Bye 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 Moon